Bukankah pada satu saat ketika Rasul sedang tidur, datang orang kafir bernama Daksur menghunus pedang Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu sekarang? Dengan tenang dan tegar Rasul menjawab, Allah yang akan menolong saya Mendengar kalimat Allah Daksur gemetar, pedang jatuh diambil oleh Rasul Kalau sekarang saya balikan pedang ini ke lehermu, siapa yang akan menolongmu Daksur? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya Diberikan pedang itu oleh Rasul Jangan ulangi lagi perbuatanmu Dua sisi dari cerita pendek ini Pertama, bagaimana mudahnya Rasul memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi jiwanya Yang kedua, kalimat Allah ketika diucapkan oleh Rasul yang batinnya bersih Menggetarkan Daksur, menggetarkan hati orang lain